Jalan Tol Bocimi untuk masyarakat. Namun, kapan jalan tol ini mulai direncanakan? Berapa total panjang jalan tol? Berikut adalah fakta-fakta mengenai jalan tol Bocimi yang baru diresmikan. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel Edward Widodo agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk fakta yang pertama, rute. Jalan tol Bocimi Bogor-Ciawi-Sukabumi terdiri dari 4 seksi, yakni seksi Ciawi-Cigombong sepanjang 15,35 km, seksi Cigombong-Cibadak sepanjang 11,98 km, seksi Cibadak-Sukabumi Barat sepanjang 13,7 km, dan seksi Sukabumi Barat-Sukabumi Timur sepanjang 13,0 km. Keseluruhan tol Ciawi-Sukabumi memiliki panjang 54 km dan ditargetkan rampung di tahun ini, 2021. Fakta yang kedua, waktu tempuh. Tol ini memangkas waktu tempuh dari Bogor-Sukabumi yang semula 4,5 sampai 5 jam diklaim menjadi 40 menitan. Untuk fakta yang ketiga, sempat mengkrak. Sebelum dirismikan, proyek jalan tol ini sempat mengkrak selama 21 tahun. Direncanakan tahun 1997, pembangunan jalan ini banyak menemui kendala, terutama karena gonta ganti investor, hingga diambil oleh pada 2015. Itulah fakta-fakta mengenai peresmian Tol Becimi yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!